Ini ada satu rumah di perumahan elit Surabaya Timur, kawasannya orang OKL pasti tau lah, ini namanya Araya Tahap 1 dan rumah kali ini aku mau bahas dari luasnya 450, udah very nice, cakep banget, gak percaya cek dalanya Nah gak pake lama langsung aja kita bahas, yang pertama kali keliatan adalah vibesnya kalau aku masuk rumah ya Ini fasadnya udah modern minimalis, ada tropis-tropisnya dikit kok bisa karena udah full dengan batu alam dari penataan temboknya Kita bisa lihat sebelah sini, ini kalau kita mau masuk ke arah foyer nih rasanya kayak mau jalan ke Kempinski ya kan Karena full batu alam, pintunya juga pake kayu tapi sebelumnya aku mau bahas dulu ini carportnya udah ada 2 mobil, nice Kemudian udah keliatan kalau punya garasi 2 mobil, tapi kita gak mau kesana dulu, kita mau lari kesini Nah aku yang suka disininya untuk area foyer, ya kan, teras depannya ini kerasa banget kalau vibe-nya itu tropisnya lumayan kental ya Walaupun fasadnya udah minimalis, ya kan, nah lanjut lagi di atas kita bisa lihat sedikit kalau boleh kameramen ke atas Teras itu gypsumnya itu udah pake modelan kayu-kayu gitu, jadi bukan pake gypsum putih biasa, itu udah old school banget Sekarang udah pake model panel-panel kayu Nah terus kemudian di bagian depan terasnya ini yang asik adalah udah ada penutup, tapi bukan kanopi Nah kalau kanopi itu jeleknya adalah ya terlalu mainstream ya, tapi kalau ada sosoran seperti ini, ini kelihatannya lebih estetik Maju sedikit, oh iya aku lupa bilang kalau rumah ini tuh dimensinya 450, jadi 15x30 Oke, nah lanjut ini masuk udah ada pintu yang gede banget double door, 1,2 x 2 buah pintu kanan kiri kayak gini Dan ini udah punya model, jadi bukan polosan aja dan ini berat banget, serius ini berat banget dan aku sukanya Ini udah pake merekolf dan udah ada otomatisnya, jadi kalau aku biarin pintunya setengah terbuka gini udah nutup sendiri dia Nah, lanjut kita masuk ke area ruang tamu Nah, ini kerasa banget megahnya, jadi yang pertama kalau kita masuk udah Di bagian foyer sini ada voidnya, ya kan, ada drop ceilingnya, double ceiling kayak gini enak Dan kalau temen-temen perhatikan dari pintu masuk nggak langsung mengarah ke ruang keluarga Tapi diputurkan dulu ke sini, ukurannya tetap gede dan semua ruangnya itu sudah punya drop ceiling Nah, first thing first, ruang tamunya ini cakep banget, kalau udah pake tal 1x1 kayak gini, ya kan, kurangnya besar Kemudian kalau kita di sebelah sini, kerasa ya, kameranya boleh di sebelah sini Ini kerasa banget kalau punya cahaya itu nice Ini udah pake kayu jati semua, ya kan, pencahanya oke, sirkulsinya oke, ya kan, dan aku langsung mau masuk ke area ruang keluarganya Nah, di sebelah sini, ini adalah area yang paling menyenangkan banget Karena ini adalah area ruang keluarga, as you can see, this is the largest room in this house, ya kan Kerasa banget dari ujung kanan sampai ujung kiri, itu kurang lebih 14 meter, menyisakan 1 meter buat norong Kerasa ya enaknya, kita bahas satu-satu sekarang Yang pertama adalah di sebelah sini, ini nanti adalah arah tangga menuju ke lantai 2, ini kerasa banget enaknya Kalau mau pake ini jadi ruang TV, pasang di bawah juga boleh, ya kan, atau kalau mau TV-nya kamu arahin ke sebelah sini juga bisa, ya kan Lanjut lagi yang kedua, di sebelah sini adalah area ruang makan Nah, kerasa banget, ini yang aku suka kalau rumah ada kolom timbul ini, bukan berarti salah pasang, bukan Tapi ini pas banget buat kamu jadiin pantry, jadi pantry-nya yang nanti kalau udah terisi, nggak muncul-muncul lebih bagus Dan ini aku asik banget liat drop ceiling-nya, aku boleh nggak ya bilangin drop ceiling, karena ini modifikasinya jarang banget aku temuin Ini one of the nicest idea, simple but nice, ya kan Nah, terus aku suka lagi, kalau tadi ini panjangnya lebar yang 14, ini dari kiri ke kanan udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 meter 14, 10 meter, kerasa banget, ya kan Dan di area yang belakang, ini udah punya taman yang lumayan besar, ya kan, penataannya cukup enak, dan disini juga masih ada pasio sisa Jadi kamu bisa taruh coffee table disini, sambil mungkin kamu bikin jadi taman, oke banget Dan dari sini juga bisa kelihatan kalau kondisinya udah pakai tiang panjang ya temen-temen ya, dari sini udah kelihatan banget Nah, lanjut sebelum mau ngomong ke setiap kamar, aku mau bahas dulu area servicenya Ya kan, sekarang kita mau ke area servicenya di sebelah sini Nah, ini pintu servicenya sudah gokil, udah pakai listrisan kayu gini lagi Ini nice banget detailingnya Nah, di ke area servicenya, sebelah kanan tadi adalah ruang garasi Yang menuju ke area 2 mobil tadi, dan bisa langsung tembus ke depan Nah, kalau yang sebelah sini temen-temen, kita mau lanjut ke area dapurnya Nah, ini adalah area dapurnya yang cukup oke, kok bisa Aku suka tuh kalau dapur tuh letter U gini ya Jadi, udah kamu bebas, kamu mau ngapain aja, ini enak banget Ini letter U ini, terus kemudian bisa punya ventilasi sekaligus view ke area taman Dan ini untuk area dapur, almininya udah pakai model alexindo Lanjut lagi ke area sebelah belakang Ini untuk kamar, oh sorry, ini untuk kamar pembantunya Ya kan, dan ini untuk kamar mandi pembantunya Dan ini bisa tembus ke taman belakang yang tadi Sekaligus bisa jadi area jemur untuk naik ke atas Jadi kalau temen-temen perhatikan, entah di area servicenya udah terpisah Dari ujung cucian sampai garasi Itu cuma satu koridor aja, jadi enak terpisah Buat pembantu gak perlu masuk ke area ruang utama Sekarang kita lanjut dulu ke area kamar tidur yang ada di bawah Nah ini, aku mau bahas satu ruangan dulu Ya kan, ada satu hidden powder room Kok bisa hidden? Karena letaknya itu ada di sebelah sini Nah ini untuk kamar mandi tamu Ya kan, dan temen-temen jangan kaget Kalau temen-temen bisa lihat ini kamar mandi tamunya Kok asik banget ya Fives-nya hotel, keraka banget Pemilihan talnya memang disesuaikan dengan Pemilihan warna batu alam yang ada di sini Jadi pemilihan talnya Talnya pun di tembok, kalau tidak perhatikan ini Ini pakai ukuran yang gede, satu kali satu juga Ya kan, tapi pakai warna gram atau beige Dan ini nice banget Sanitarnya udah tutung Dan aku suka kalau penataannya simple kayak gini Dan masih ada skylight di sebelah sana Which is menurutku Sekali lagi topesnya dapat warna Ya kan, dan kalau temen-temen berhatiin Ini kan ada turunan sedikit tadi Ini ada lampu Ada lampu yang Nah Ada sensornya ya temen-temen Jadi kalau mungkin temen-temen malem-malem Sudah gak perlu lagi Sudah gak perlu lagi BMW-nya lain Karena ini udah pakai Asik Censor Oke Sekarang kita lanjut ke kamar berikutnya Kamar berikutnya ada di sini Ini adalah kamar pertama dirumah ini Tapi Feelnya udah kayak master bedroom Kok bisa Nah Ini asik dirumahnya Kamarnya ini udah Full kaca Dari atas sampai bawah Later L gini Jadi kalau kamu bayangin Kamu lagi bangun tidur di kamar ini Fivesnya kerasa kayak villa Dan tropisnya dapat banget Karena udah Banyak taneman di belakang Mayangnya warna bulbu kayak gini Nah point of view-nya kayak apa Gak percaya sebelah sini yuk Jadi kerasa banget Ini tamannya kalau udah kamu Tambahin lagi taman Nah ini udah Asik banget temen-temen Dan satu lagi yang aku suka Ini agak banyak Aku sampai agak heran Kalau yang di atas Temen-temen lampnya yang di atas Drop ceiling Standard lah ya Nice Hidden lampnya Lampunya gak terlalu mencolok Itu juga asik Kemudian Untuk gordennya ini Dikasih lagi Apa namanya Koridor khusus Jadi nanti railingnya Kalau kamu mau masuk Gak keliatan dari Depan Jadi koridernya bisa Lebih tersembunyi Nah Sekarang aku mau lanjut Ke area lantai 2 nya Yang sebelumnya Kalau temen-temen perhatiin Nanti di area tangga Kerasa banget ya Nah ini agak zoom Ke atas nih Kalau kita lihat ke atas Ini udah punya drop ceiling lagi Kayak gini Which is Keren banget Ya kan Ini ciri khas banget rumah ini Pake drop ceiling Mereka kayak gini Lanjut lagi Gak perlu jauh-jauh dulu Di area tangga Ini tangga lebarnya 2 meter temen-temen Ini tangga lebarnya 2 meter Gokil banget Dan udah pake granit warna hitam Kayak gini Nice Dan ini karena Sangat gede nya tangga nya Ditambah void Jadi feeling lega nya Makin kerasa Yuk Kita lanjut ya Ke lantai 2 Nah Sambil berjalan Pelahan Kita bisa lihat Ngintip Ini udah ada ruang tangga Lantai 2 nya Yang udah kerasa banget nice nya Ini Feel nya Lega Sungguhan Ini lega banget Waduh Ini gila Ini ke temen-temen lihat ya Ya Aku gak sabar banget Tapi ingin tunjukin Luang keluarga lantai 2 Luang keluarga lantai 2 Dan ini Kalau kita lihat tadi Ini power yang ada di depan ruang tamu tadi Drop ceiling nya udah Double-double Ada double tingkat kayak gini Simple Gak pake banyak warna Tapi kerasa nice nya Tapi sebelumnya kita tuker posisi ya Kameramen Nah Ini good idea banget Punya balkon Lebarnya 1,5 meter Tapi pintunya ini bisa dibuka Full Dari Mana nih Dari ujung sini Dan ujung kanan ini Kalau aku buka full kayak tadi Nah ini aku buka lagi ya Set Ini Satu Kerasa leganya Dua Anginnya Ventilasinya enak banget Jadi bener-bener kayak Kerasa tropisnya Sebelah sini ada Space buat Taruh tempat duduk santai Ya kan Dan sekarang aku mau ubah satu persatu Soal gamarnya Ya kan Nah Temen-temen kalau lihat bisa lihat tadi Jadi Ini Jemuran yang kita bisa akses dari yang di lantai Dapur tadi Ya tapi tadi kita nggak akan kesana Lanjut lagi ada satu kamar dulu Ini adalah kamar anak Kamar yang kedua Ya kan Feels nya hampir sama Sama kamar yang dibawa tadi Cuman ini punya balkon Dan udah punya Pintu kaca kayak gini Jika bisa nikmatin balkonnya juga Nikmatin tamanmu Kita di belakang Oke Lanjut lagi Kita mau ke kamar anak Yang berikutnya Nah sekarang aku mau tunjukin kamu Ke sisa tiga kamar Jadi total ini punya lima kamar Yang paling kecil dulu lah Ini ada satu kamar anak Di sebelah sini Dan ini punya balkon ke area depan Tentu-tentu perhatikan semua rumahnya Ini hampir punya balkon Kecuali kamar yang di bawah tadi Ini udah pake gradual satu kali satu Dan aku sukanya ini Untuk mengakses ke pintu depannya Ini pake pintu kaca tebel Dan semuanya bisa dibuka Nah Kita bisa buka Kita mau dapet satu balkon Ke area depan Iya kan Nah Nggak pake lama Sebelum ke kamar master nya Ada satu Kalau orang bilang Siba sakitnya Sekarang kan Nah Junior master bedroom Karena Sedikit lebih kecil Tapi udah punya kemana dalam Nah Di sebelah sini adalah Junior master bedroom Ini kamar anak juga Fills nya yang keliatan banget Kalau dari rumah ini adalah Setiap kacanya itu full frame Ya Apu tidak pake blok atau kolom tembok Full frame semua Jadi itu yang bikin keliatan itu lega Dan juga pencahanya bagus banget Nah Ini adalah master bedroom Junior master bedroom Dan ini punya Kamar-kamar di dalam Kamar-kamar di dalamnya Scrantel satu kali satu Dan ini yang aku suka Kalau ini enggak Mungkin orang enggak Perhatiin Tapi kalau aku sih suka Jadi kalau temen-temen lihat Ini Ini simple Tapi menurutku nice Jadi kalau Kalau ini aku buka Apa namanya Lock-upannya Udah enggak pake exhaust Udah sangat kecil Menggunakan ventilasi Ventilasi nya Enak banget Karena kalau kamar mandi Enggak ada exhaust Atau Enggak ada kaca salib Biasanya orang mengatakan salib Itu Kadang kurang membantu Kalau Lopangnya kecil That's why Nanti itu Gede banget Itu enak Dan yang terakhir Yang paling terakhir Master bedroom Jadi total punya 5 kamar tidur Ya kan Ini adalah Master bedroom nya Yang Nice Oke Kok bisa nice Jadi yang pertama Ini ukurannya udah gede Kurang lebih 8 x 1 2 3 8 x 8 x 6 1 First thing first Di sebelah sini Ini pastinya tempatnya Ranjang Ya kan Lu bayangin Ini punya kamar segede gini Ranjang 2 x 2 Pun Bahasa jawanya Masih susuk Di sisi Di sisi Di sebelahnya Tadi Ini Pakonnya Tadi Kamu bisa Taruh Beja kopi santai Yang kamu juga bisa akses Tidak perlu di depan Kamu bisa akses Melalui almini door Yang ada di sini Ya kan Sekali lagi Setiap kamarnya Itu udah Full frame semua Full frame semua Yang itu bikin tambah Kelihatan terat Sebelah sini Yang ini ada Asif Ini Di kamar master Udah punya Drop ceiling Ya kan Yang kokilnya lagi War drop nya Punya drop ceiling sendiri Beda motif sih Tapi kan keren Ya kan Nah ini kamu bisa taruh War drop mu disini Pas Karena sebelahnya Langsung kamu bisa Temu kamar mandi Udah Kamar mandinya ini Simple Ya kan Simple Tapi udah punya Pet up Pet up nya juga Oke Ya kan Kemudian kamu disini Juga Ya Apa namanya Jawa fokus Jadi Gak melulu kamu harus mandi Pake pet up Dan ini ukrainnya sih Asif Masih pas Nah Kemudian Ini Agar sedikit diri Katolak lama Udah punya Tolokan Buat Oke Ini Buat tempat tabun Sekala macam Aku subscribe Tansir itu sama Merknya Peralatan kamar mandinya Ya Tapi aku lihat ini Merknya Ini pake Groovy Ini temen-temen Lihat Ini pake Groovy Di sini tuh kameramnya Ini pake Groovy Ya kan Atau ini pake Orden Ini asik banget Pake autobox banget Ya kan Frips nya ini udah kayak Di Sangrilla Ini persis kayak Tamernya Sangrilla Punya Portable nya Dan ini nice banget Nah Rumah ini ada di Araya Tahap 1 Ya kan Dan ini udah bisa kamu dapetin Dengan harga Senilai Jangan 14M Ya kan Certificate nya Udah nice Udah ada On hand Nah Kemudian Ini salah satu Perumahan OKL Surabaya Timur Ada jumlahan Kanan kirinya Kamu nanti Mulai sendiri Lingkungannya ini Prestige banget Bahkan main road nya aja 25-30 meter Kalau masalah itu Bayangin Kiri bisa empat mobil Karena bisa empat mobil Jadi ini nice banget Nah So jangan sampai ketinggalan Rumah di Araya Tahap 1 ini Yang tentunya udah Kompleks rumah OKL Kanan kirinya Prestige Semuanya Very nice Very looks Gak percaya cek sendiri Klik Subscribe Dan Tonton video ini See you